Video ayah dan ibu tiri tertawa di depan jenazah Vanessa Angel tak sesuai dengan syarihan Islam? Pihak ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat dan sang istri Puput Sudrajat ramai dikritik saat ketahuan bercanda saat melayat di rumah duka. Sikap Dodi Sudrajat dan Puput di depan jenazah Vanessa Angel diduga tak sesuai dengan syarihan Islam. Kehidupan ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat dan sang istri Puput masih jadi sorotan. Baru-baru ini beredar video Dodi dan Puput yang sukses bikin deter makin kesal. Sempat mengaku berduka atas meninggalnya Vanessa dan Bibi Ardiansyah, Dodi, Puput dan salah satu kenalan terciduk sedang mengobrol sambil tertawa. Ketiganya seolah sedang bercanda tentang sesuatu hal. Netter pun curiga jika Dodi dan Puput tak benar-benar berduka. Gak sedih lah pas kabur sampai bertahun-tahun aja gak dicari. Gimana yang hilang selamanya? Udah biasalah, kata Netter. Lagi diskusi mau bagi-bagi warisan, ujar Netter yang lain. Astagfirullah, tega ya. Se-Indonesia aja bersedih lho, ini darah daging kok gitu amat, ya Allah. Hatinya imitasi ya pak, sentil netizen. Di sisi lain, salah satu adab dalam hal melayat orang yang telah meninggal adalah tidak melontarkan jandaan. Alih-alih tertawa, Nabi Muhammad SAW justru menganjurkan untuk merenung, bertafakur, dan belajar mengingat kematian. Selain itu, para pelayan juga dianjurkan untuk tidak banyak bicara, kecuali mengatakan hal yang memang benar-benar penting. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar R.A. Bahwa saat beliau Rasulullah berjalan mengiringi jenazah, beliau mendengar seseorang bersuara keras. Bintakan ampunan untuk mayat ini, semoga Allah SWT mengampunimu. Maka Ibnu Umar R.A. berkata, Di suatu kajian lain mengatakan, ternyata Allah SWT tidak akan mengampuni dosa para pelayan yang bercanda. Sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk mengurus saudaranya yang meninggal dunia. Mulai dari memandikan, menyolatkan, hingga mengantarkan hingga ke liang lahat. Bahkan keharusan itu telah diperkuat dengan hukum Fardu Kifaya, di mana tidak akan gugur sebelum ada yang mengerjakannya. Namun tak sekedar mengurus jenazahnya saja, ternyata ada beberapa adab yang diajarkan Rasulullah SAW saat datang ke rumah yang berduka. Abu Hurairah R.A. berkata, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang mengantarkan jenazah seorang muslim dengan iman dan ikhtisab, hingga menyolatkannya dan selesai menguburkannya, sesungguhnya dia akan kembali dengan membawa dua kirot. Masing-masing kirot seperti Gunung Uhud, siapa yang menyolatinya saja kemudian pulang sebelum dikuburkan, sesungguhnya dia pulang membawa satu kirot. Beberapa di antaranya ternyata terdapat hal-hal sepele yang kadang-kadang diabaikan para pelayan. Satu bercanda, salah satu adab yang dilarang namun banyak dilakukan saat melayan adalah melontarkan candaan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan, kematian seharusnya menjadi saat bagian manusia untuk merenung, bertafakur, dan belajar mengingat kematian. Dua, bersuara lantang. Selain itu, para pelayan juga dilarang banyak bicara, apalagi mengeraskan suara yang melebihi suara zikir. Rasulullah SAW pernah mengatakan, bahwa Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang bersuara lantang dalam suasana tersebut. Sementara itu, melayat orang yang meninggal dengan pakaian hitam, Ustadz Abdul Somad menyinggung hal ini saat beri penjelasan dasar hukumnya. Kita sering menjumpai saat ada orang yang meninggal, para pelayan mengenakan pakaian serbah hitam. Sebagian orang berpendapat mengenakan pakaian hitam adalah simbol berkabung atas meninggalnya saudara atau kerabat. Namun, bagaimana sebenarnya pandangan agama soal mengenakan pakaian hitam? Saat melayat atau ta'ziah, diperbolehkah atau tidak? Untuk menjawab persoalan tersebut, Ustadz Abdul Somad atau UAS telah menjelaskan dalam sebuah jawaban pertanyaan yang diajukan dari seorang jemaah. Kalau kita pergi melayat pakai pakaian hitam, hitam apa hukumnya? Bunyi pertanyaan itu. UAS mengatakan bahwa memakai pakaian hitam saat melayat merupakan tradisi orang kafir. Ikut tradisi orang kafir, tegas UAS. Lalu UAS mengutip sebuah hadis yang berbunyi. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Namun, menurut UAS, apabila seseorang yang kesehariannya memakai baju hitam, kemudian ada orang meninggal dan pergi melayat, itu tidak menjadi masalah. Sebelumnya, Dodi banyak mendapatkan kritikan hingga diduga tak akur dengan ayah, Bibi Faisal. Belakangan, Dodi dan Faisal sama-sama meluapkan emosi. Perihal uang asuransi yang kabarnya mencapai 500 juta rupiah. Faisal emosi karena Dodi mengisyaratkan berbohong ketika ditanya jumlah asuransi yang ia dapat. Alih-alih menjawab 500 juta rupiah, Dodi mengaku pada Faisal kalau jumlahnya adalah 30 juta rupiah. Saya sempat tanya berapa nilai asuransinya. Waktu itu dia jawab 30 juta. Padahal saya tahu nilai sebenarnya, karena keluarga saya sebelumnya sudah dihubungi oleh pihak asuransi, ujar Faisal. Kata pihak asuransi nilainya lebih dari 500 juta rupiah. Namun Dodi malah menyangkal hal itu. Sampai sekarang aja nilainya nggak tahu berapa. Berarti kan mereka yang ngurus. Pihak prudensial pun nggak bilang nilainya berapa. Jadi aneh juga ya kenapa Pak Faisal tahu ya tutur Dodi. Terima kasih telah menonton!